Intro Polres Cianjur berhasil mengungkap kasus pencurian 360 kotak masker di gudang parmasi rumah sakit pagelaran Kabupaten Cianjur Pasalnya, salah satu pelaku merupakan PNS dan menjadi otak pencurian masker di tengah merabaknya COVID-19 Direktur Utama RSUD Pagelaran, Awid Arwijar mengatakan terungkapnya kasus masker tersebut berawal ketika pihak direksi mengecek ketersediaan stok masker lantaran ada permintaan dari sejumlah rumah sakit yang kekurangan stok Begitu dicek, ternyata stok yang ada tinggal 60 kotak Padahal, awalnya ada 370 kotak Dari situ, pihak RSUD Pagelaran membuat laporan pada PLT Bupati Cianjur dan Polres Cianjur jika stok masker untuk tenaga medis di RSUD Pagelaran hilang Menurut Awid, ternyata pencurian tersebut bukan yang pertama Pada Februari lalu, stok masker juga hilang Bahkan jumlahnya mencapai 200 kotak Tidak butuh waktu lama Polisi berhasil mengamankan 4 orang pelaku yakni IS, RN, YHG, dan CR Kapolres Cianjur, AKBP Juang Andi Frianto mengatakan 3 orang pelaku merupakan pegawai RSUD Pagelaran yang melakukan tindakan pencurian di gudang farmasi RSUD Pagelaran Sedangkan, 1 orang pelaku yakni CR merupakan pemilik avotek yang menjadi penadah dari masker curian Bahkan, salah seorang pelaku yakni ISF merupakan VNS yang menduduki jabatan struktural dan ternyata menjadi otak dari pencurian 360 kotak masker di tengah pandemi COVID-19 Pelaku menjual masker curian dengan harga 100 ribu per kotak berisi 50 buah masker Dengan harga jual itu, pelaku berhasil meraup uang hingga puluhan juta rupiah Para pelaku dijerat dengan pasal 363 dan 480 KUHV dan ancaman hukuman 7 tahun pencara Mohamad Dursidin, Janjurek Press, melaporkan